Selamat bertemu kembali dengan Zenius X-Talk Metodologi Kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa yang disebut komunikasi antarbudaya Apabila saudara-saudara sekalian ingin meneliti tentang persoalan komunikasi budaya di dalam masyarakat Yang pertama kali harus dimengerti adalah tentang apakah itu komunikasi antarbudaya Secara singkat definisi komunikasi antarbudaya tersebut adalah komunikasi yang dilakukan oleh orang dengan orang Ataupun orang dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok Yang masing-masing berbeda latar belakang kebudayaannya Latar belakang kebudayaan ini menjadi pokok persoalan Karena dalam teori-tori besar bahwa perbedaan itu menyebabkan mungkin kesalahpahaman Mungkin juga ketidakpahaman atau gagal paham memahami budaya orang lain Kemudian juga kebudayaan ini tidak hanya menyangkut hasil daripada budi, karsa, dan pikiran dari orang-orang Tetapi juga orang-orangnya sendiri ini yang merupakan sumber masalah Apabila terjadi ketidakharmonisan, kesalahpahaman, konflik, dan peperangan Oleh karena itu, mempelajari komunikasi antarbudaya itu dua teori besar yang harus dilibatkan Yang pertama adalah teori tentang etnisitas dan rasialis Jadi teori-teori yang menyangkut tentang kesukuan dan teori-teori tentang rasial itu menjadi penting dipelajari Karena di situ, di dalamnya memuat berbagai konsep tentang primordialisme Apa yang disebut primordialisme itu adalah budaya bawaan Yang dibawa ketika orang itu lahir dan ketika lingkungannya memberikan satu pelajaran Baginya untuk melakukan tindakan, melakukan ucapan Primordial ini menyangkut ya tidak hanya masalah kepercayaan, kemudian bahasa Tetapi juga asal-usul ya Asal-usul etnis, rasial yang kemudian dipimpin dengan latar belakang budaya ini Termasuk agama di dalamnya Yang merupakan sumber-sumber potensi konflik Sekaligus sumber-sumber potensi untuk dapat bersatu Teori kedua adalah teori konflik itu sendiri Yang ini bagaimana sumber-sumber potensi konflik itu dapat berkembang Di antara orang-orang yang mempunyai latar belakang budaya berbeda Yang mempunyai mungkin kepentingan yang berbeda Yang dapat menimbulkan ketidakharmonisan Baru kemudian teori-teori komunikasi Yang akan kita terapkan di dalam penelitian komunikasi antar budaya Sudah barang tentu kita harus kembali kepada level of communication Apakah yang mau kita teliti itu pada level interpersonal communication Apakah itu mass communication Atau public communication Organization communication Atau lebih spesifik lagi Komunikasi politik Dan dalam hal ini Komunikasi antar budaya merupakan juga Bagian yang penting di dalam topik-topik komunikasi Merupakan sebuah komunikasi yang melibatkan kebudayaan Di dalam integrasi sosial Dan dari beberapa pengalaman Peneliti tentang komunikasi antar budaya ini Yang harus juga dibahas Menyangkut persoalan value Nilai-nilai Dan norma yang berkembang di masyarakat Baik itu tertulis maupun tidak tertulis Terutama ada dan perilaku kebiasaan masyarakat itu Yang menuntun mereka Untuk melakukan tindakan dan ucapan Dan Untuk memecahkan persoalan-persoalan Komunikasi di antara mereka Teori-teori yang kita gunakan Juga harus berhubungan erat Dengan level yang mau kita selidiki Juga termasuk Fokus of interest kita Di dalam menentukan Apakah sabi kita tentang persoalan Komunikasi diadik Atau bukan triadik Ataupun kita juga Mengfokuskan pada Studi halayak Studi pesan Atau komunikator Atau juga Efek dari Sebuah proses komunikasi Jadi memang antar kompleks Di dalam meneliti tentang Studi komunikasi ini Karena kita harus tahu persis Posisi kita di mana Jadi tidak dapat Sembarang teori Yang dapat kita terapkan Dan perdekatan Yang kita butuhkan Untuk memahami persoalan ini Dalam komunikasi antar budaya Biasanya kita Menggunakan Teori-teori Sosiologis Seperti Struktural Functional Approach Yang juga Di dalamnya Mengatur tentang bagaimana Manusia berinteraksi Satu dengan yang lain Dan Hambatan-hambatan Apa Yang menyebabkan Orang Sulit melakukan komunikasi Atau Memfasilitasi Di dalam orang berkomunikasi Antara lain adalah Stereotipe dan Etnosentrisme Di dalam Teori ras Walaupun di dalam Teori Etnis Kita juga Memperlihatkan Bahwa Bentuk kulit Atau ya Warna kulit Bentuk tubuh Itu sangat juga Mempengaruhi Di dalam Kita melakukan Komunikasi Karena di belakangnya Juga terdapat Latar Budaya Yang begitu Kental Yang sudah Dipekali Dengan Stereotipe Adalah Sebuah Penyamarataan Atau pendapat Yang salah kapras Tentang budaya lain Jadi setiap bangsa Itu mempunyai Stereotipe Dan juga Mereka mempunyai Stereotipe Terhadap Budaya yang lain Atau Suku Atau Bansa yang lain Itu sudah Bawaannya Sudah normal Di dalam Sebuah masyarakat Muncul Istilah-istilah Stereotipe Yang dapat Mempengaruhi Sikap dan Tindakan orang Di dalam Berkomunikasi Kita juga Melihat bahwa Etnosentrisme Lebih merupakan Bagaimana kita Menilai Kebudayaan Sendiri itu Merasa Lebih baik Lebih tinggi Dibandingkan Dengan Kebudayaan Lain Sehingga Muncul Disitu Sebuah Harga Sosial Atau Superioritas Dan memandang Kelompok Di luarnya Suku lain Atau Rasia lain Itu lebih rendah Yang itu terus-menerus Berkembang Dan diturunkan Dari generasi Ke generasi Sehingga akan Sangat sulit sekali Untuk dapat Mengatasi Persoalan primordial ini Karena dia menempel Di dalam Pikiran mereka Dan juga Di dalam batinnya Oleh karena itu Diputuhkan suatu platform Yang dapat Menjembatani Bagaimana Perbedaan-perbedaan itu Menjadi sebuah berkah Bagaimana Perbedaan-perbedaan itu Justru Membuat Masyarakat Dapat terintegrasi Secara solid Dan harmonis Maka di dalam Sosiologi juga Punya Teori-teori Tentang Pengendalian sosial Dan juga Disebut Eglubrium sosial Yang Cara-cara ini Baik itu Secara Persuasif Akomodatif Kemudian Melalui Kooperatif Seluruhnya ini Dalam komunikasi Antar budaya Juga Dapat dilakukan Pendekatan-pendekatan Di luar Kebudayaan itu sendiri Misalnya Pendekatan ekonomi Dan kemudian Pendekatan sosial Sudah Barang tentu Di dalam komunikasi Antar budaya ini Pada akhirnya Kita melihat Apa yang dapat Dilakukan Jika Ada Dua budaya Yang saling Dertemu Yang diasumsikan Akan banyak Barier Komunikasi Di antara Kedua Kelompok itu Baik Itu Dilatar belakangi Karena Adanya Seterotipe Dan etnosentrisme Ataupun Oleh karena Perbedaan Latar belakang Agama Maka Dalam Buku saya Komunikasi Multikultural Yang saya Tulis Tahun 2000 Dan dapat Anda dapatkan Di media Online Di Online Shop Komunikasi Multikultural Ini Kemudian Menemukan Minimal Tiga Hal Yang penting Yang pertama Bahwa Perbedaan Itu Dapat Diatasi Ketika Antara Kelompok Itu Masing-masing Dapat Menyamakan Persepsinya Tentang Masa Depan Menyampakan Persepsinya Tentang Kerukunan Tentang Pentingnya Kebersamaan Di dalam Masyarakat Pendekatan Yang kita Gunakan Adalah Similarity Bekerja bersama-sama Di dalam Kesamaan Similaritas Jadi Dalam hal itu Kita sudah Menghindari Perbedaan-perbedaan Yang mengakibatkan Kesalahpahaman Dan konflik Itu Kemudian Yang kedua Adalah Proximity Atau Kedekatan Yang dapat Mendekatkan Kelompok yang berbeda Ini Dalam satu Kekumpakan Yang tidak Membicarakan Tentang Persoalan-persoalan Perselisian Dan kemudian Perbedaan-perbedaan Di antara mereka Yang ketiga Adalah Familiarity Juga harus ada Semangat Kekeluargaan Bahwa Manusia itu Hidup Berkeluarga Meskipun Berbeda Beda suku Berbeda ras Berbeda warna kulit Berbeda agama Berbeda adat Kebiasaan Tetapi Mempunyai Semangat Untuk Bekerja sama Mempunyai Semangat Untuk Membangun Sebuah komunitas Yang Harmonis Yang rukun Tentram Aman dan Dame Saya telah Membimbing Puluhan Mahasiswa Yang Mengupas Tentang Komunikasi Antarbudaya Ini Banyak hal Yang menarik Antara lain Di Singkawang Misalnya Bagaimana Masyarakat Melayu Dengan Masyarakat Keturunan Tionghoa Yang Kemudian Melakukan Komunikasi Dan Integrasi Sosial Yang Rukun Damai Dengan Berbagai Cara Misalnya Dengan Mendirikan Koperasi Mendirikan Simbol Kebersamaan Menimbulkan Pesta Budaya Bersama Hal ini Adalah Sebagai Satu Cara Agar Supaya Mengatasi Konflik Dan Kesalahpahaman Juga Permahasiswa Saya Di Solo Meneliti Tentang Gerbek Sutiro Ini Adalah Hubungan Antara Etnis Tionghoa Di Solo Dan Masyarakat Jawa Yang Diadakan Melalui Gerbek Disitu Tiga Faktor Similarity Proximity Dan Familiarity Itu Muncul Bersama-sama Baik Itu Diterjemahkan Di dalam Poster-poster Maupun Dalam Pameran Ataupun Ekspresi-ekspresi Seni yang Lainnya Misalnya Bermain Barongse Yang Biasanya Dimainkan Oleh Anak-anak Muda Tionghoa Tapi Itu Dilakukan Oleh Orang Jawa Demikian Pula Yang Menonton Kebanyakan Masyarakat Jawa Sekitarnya Dan Itu Menunjukkan Atau Menyimpulkan Sebuah Cara-cara Agar Kita Dapat Saling Mengenal Satu Di Antara Yang Lain Di Lombok Ada Perang Topat Itu Sebuah Acara Yang Diadakan Lintas Dimana Semua Agama Yang Ada Di Lombok Dapat Berkumpul Bersama Dan Kemudian Merayakan Sebuah Acara Yang Menggunakan Tiga Pendekatan Tadi Yang Sama Dilakukan Bersama Yang Dekat Kita Dekatkan Dan Kemudian Membangun Sebuah Kebersamaan Dan Persaudaraan Di Dalam Acara Itu Ada Juga Yang Meneliti Di Korontalo Antara Komunitas Arab Dengan Komunitas Tempat Banyak Sibul Yang Digunakan Misalnya Sekolah Kooperasi Kemudian Nama Bandaranya Juga Diambilkan Dari Rasial Arab Dengan Begitu Ada Semacam Proses Integrasi Dan Negosiasi Yang Berlangsung Yang Kemudian Terus Berkembang Dan Kemudian Dapat Menyesihkan Kesalahpahaman Atau Sedatanya Memberi Jembatan Bagi Batas-batas Perbedaan Dan Barrier Of Communication Atau Kesulitan Kesulitan Hambatan Di Dalam Berkomunikasi Karena Memang Adanya Keterbukaan Di Antara Kelompok-kelompok Dan Orang-orang Maupun Dari Berbagai Etnis Lokal Maupun Estis Pendatang Semuanya Merasa Bersaudara Memikul Tanggung jawab Bersama Di Dalam Integrasi Sosial Itu Untuk Menuju Cita-cita Yang Hidup Rukun Ramai Dan Sejahtera Bersama Saya kira Itu Saja Yang Sementara Ini Dapat Kita Bicarakan Dan Beberapa Seri Yang Terdahulu Sudah Saya Sempat Singgung Mengenai Bagaimana Belajar Tentang Studi Komunikasi Mudah-mudahan Apa yang Saya Sedikit Utarakan Itu Dapat Membantu Anda Di Dalam Introduksi Membecahkan Persoalan-persoalan Komunikasi Terima kasih Sekian Bye Bye